Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, uti kita semua, hamsasastu, salam, nama, buddha dan salam kebajikan. Saat ini pansel, anggota LPSK, periode 2024-2029, telah melaksanakan tugas fungsinya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami sudah menyampaikan hasil dari seluruh pentapan pansel LPSK kepada Bapak Presiden melalui Bapak Mesestik. Pada kesempatan ini pun juga kami didampingi oleh pimpinan LPSK, Pak Edwin, dan juga Kepala Biro yang mendukung terkait pelaksanaan pansel LPSK. Pansel LPSK ini terdiri dari lima orang. Pertama, saya Dahana Putra, kedua, Bu Jumrutin, ketiga, Bu Lis Sudisjani, keempat, Pak Hindadi, kelima adalah Pak Setia Utama. Alhamdulillah, atas dukungan dan amanahnya, kami telah menyampaikan hasil pansel tersebut kepada Bapak Presiden. Harapan kami adalah bahwa dengan disampaikan hasil pansel kepada Bapak Presiden, harapannya untuk dapat disampaikan kembali kepada DPR untuk guna fit of proper test. Yang demikian, nanti DPR akan melakukan satu fit of proper test, yaitu akan disampaikan kembali Presiden. Harapannya, tahun depan akan terpilih tujuh orang, tujuh orang pimpinan atau anggota LPSK untuk periode 2024-2029. Serasa demikian yang perlu kami sampaikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.